Halo, nama aku Aksel. Sekarang aku mau mewawancarai papa mengenai profesi. Di sini udah ada papaku. Sekarang aku mau bertanya, apa profesi papa? Profesi papa bisa dibilang IT. Atau lebih tepatnya khususnya untuk jadi Network Engineer. Oh, jadi itu urus Network gitu. Ya, jadi itu salah satu bagian dari bidang komputer. Di situ ada bidang untuk komputer jaringan. Seperti itu, bahasa Inggrisnya Epoch. Oke, kalau gitu apa yang papa lakukan sehari-hari dalam profesi papa? Oke, sehari-hari itu papa mempersiapkan tim lain. Jadi orang yang membuat aplikasi, aplikasinya itu disimpannya di server kan? Jadi papa siapin server-servernya, papa siapin jaringannya, supaya orang-orang yang butuh akses ke aplikasi bisa offline. Oke, enak. Mengapa papa memilih menjadi seorang IT? Dan apakah papa menikmatinya? Iya, tentu. Karena dulu waktu papa sekolah, bidang IT kan jarang ya. Jadi papa pikir biar supaya nyari pekerjaan itu mudah. Jadi papa dulu belajar komputer supaya bisa cepat bekerja. Seperti itu. Jadi sebenarnya papa itu kayak mau mempopulasikan gitu? Ya, nggak mempopulasikan ya. Biar gampang bekerja aja supaya bisa menghasilkan uang. Oke, siapa ahli IT yang menjadi idola papa? Dulu papa nggak punya idola ya. Dulu papa sukanya nonton film yang bertema teknologi. Dulu kayak film-film pesawat antariksa gitu-gitu. Suka nonton Star Trek. Di situ kan banyak komputer-komputer keren untuk banyak robot. Dulu ya itulah yang jadi papa pengen gitu. Bisa pakai komputer gitu. Kayak gitu. Kalau gitu kapan papa mulai berprofesi menjadi seorang IT? Papa dulu mulai berprofesi dari tahun 2004. Jadi lulus kuliah. Udah langsung kerja di bagian IT jadi Network Engineer Junior. Sampai sekarang udah berapa tahun ya. Udah lebih dari 10 tahun jadi Network Engineer. Belasan. Ya udah belasan tahun. Jadi udah lama. Apakah ada kebosanan atau keinginan untuk berganti profesi? Ya ada lah tentu. Jadi kalau udah keseringan bekerja itu lama-lama nanti bisa jadi bosen gitu. Terus kalau pengen jadi ganti profesi ya ada. Mungkin nanti kalau sudah pensiun apa akan ganti profesi gitu. Berkebun misalnya. Bagaimana cara mengatasi apabila papa mulai jenuh? Kalau sudah bosen atau jenuh biasanya stop dulu. Stop. Istirahat. Keluar dari rutinitas. Kalau namanya kerja itu ada cuti namanya. Jadi break. Jadi ambil libur dari situ. Keluar dari kebosanan. Habis itu ya semangat lagi kerja. Setahun bawah kemudian dapat berapa hari cuti? Setahun itu bisa 14 hari. Berarti 2 minggu ya? Ya ada minggu. Tolong berikan pesan-kesan untuk teman-teman yang menonton bagaimana cara meraih cita-cita. Oke. Harus belajar ya. Yang rajin. Jangan putus asa. Kalau gagal terus kejar mimpinya. Yang penting tetap semangat. Terus rajin. Atur waktunya. Kalau budak mulai bosen. Ya itu. Stop dulu. Istirahat. Terus lanjutin lagi. Seperti itu. Jangan menyerah. Oke? Oke. Terima kasih pak. Sama-sama. Bye. Ya. Tampak. angChamp喜ah. Oh. Tampak. Tampak beg crave- reports.